Youtube adalah salah satu mesin telusur terbesar di dunia Deskripsi judul video yang dilengkapi dengan kata kunci Dapat memudahkan penonton-menonton video Anda melalui penelusuran Jadi menggunakan suggest keyword yang muncul di tab penelusuran Youtube Untuk dijadikan judul video, itu juga salah satu praktek SEO Terus, apa itu SEO? Dan apa hubungan SEO dengan mesin penelusuran Youtube? Oke, mari sama-sama belajar SEO adalah Sets Engine Optimation Yang artinya pengoptimasian di mesin pencari Bahasa awamnya, kalau menurut saya ketika seseorang mengetikan kata kunci di penelusuran Youtube Itu video kita berada di posisi teratas Nomor 1, 2, atau nomor 3 Terus, cara kerja SEO di Youtube adalah menggunakan algoritma Youtube Untuk menentukan konten mana yang layak menempati ranking teratas Pada hasil pencarian berdasarkan retensi penonton Jadi, kenapa retensi penonton? Ya, jadi retensi penonton adalah rahasia algoritma Youtube sesungguhnya SEO dan algoritma Youtube sangat berhubungan Meskipun video Anda pada mulanya itu menempati ranking 1, ranking 2, atau ranking 3 dalam penelusuran Namun, namun ini ya Video Anda kurang mendapat perhatian dari penonton Alias tidak ada yang nonton Maka beriringnya waktu konten Anda tidak akan mendapatkan ranking kembali Begitu juga sebaliknya Banyak itu video-video yang tidak menggunakan STO Video yang judulnya itu seperti berdasarkan nama channel itu kan banyak Cuma, isi kontennya itu sangat bagus Sangat mengundang interaksi penonton untuk menonton video itu tersebut Begitu ya Jadi, meskipun SEO kalian itu sudah bagus Bisa mendapatkan ranking 1, 2, 3 Namun, isi konten Anda itu tidak berdasarkan apa yang dimau penonton Ya, sama saja Jadi, begitu Perlu Anda ketahui Algoritma Youtube itu hanya mengikuti penonton Tidak ada algoritma khusus di situ Jadi, sistem Youtube itu berusaha semaksimal mungkin Untuk mengikuti penonton Ini mencakupi waktu tonton Like, dislike, dan komentar Jadi, semakin banyak video Anda mendapatkan interaksi penonton Semakin besar peluang Youtube memainkan algoritmanya untuk video Anda Sampai di sini faham ya Kalian yang masih pemula Pemula baru nge-Youtube ini ya Itu wajib mengikuti channel saya Ini serius loh, betulan Jadi, silakan subscribe Nyalakan loncengnya Untuk tutorial saya yang lebih lanjut Mengupas tentang bagaimana menjadi Youtuber pemula dan memaksimalkan channel kita Oke, kita kembali ke SEO Untuk memaksimalkan SEO pada video kita Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan Seperti Menulis deskripsi Judul Dan tag Yang dapat ditelusuri oleh penonton Karena Deskripsi dapat menyampaikan informasi penting Yang dapat membantu penonton menemukan video Anda Dalam hasil penelusuran Serta Memahami apa yang akan mereka tonton Ini begitu Deskripsi yang ditulis berdasarkan kata kunci yang tepat Dapat meningkatkan jumlah penayangan dan waktu tonton Karena membantu video muncul dalam hasil penelusuran Youtube Jadi, ada beberapa sudah video saya yang SEO dan kontennya itu memang betul-betul menarik penonton Itu sudah ada Kalian bisa cek ya Dalam hal ini Dalam hal penerapan SEO itu Anda dapat melakukan yang pertama Memberikan gambaran tentang video Anda Menggunakan bahasa yang alami Bukan hanya serangkaian kata kunci Jadi, setelah kata kunci ditembak Baru berikan deskripsi yang selanjutnya Yang kedua Cantumkan kata kunci yang paling penting di awal deskripsi Letakkan juga kata kunci yang ada di bidik Yang Anda bidik di thumbnail Menggunakan kata kunci yang paling penting di awal deskripsi Letakkan juga kata kunci yang Anda bidik tadi di thumbnail video Anda Ini sangat penting Karena pertandingan sesungguhnya itu adalah di thumbnail Karena kualitas thumbnail adalah penentuan kualitas CTR atau rasio klik tayang pada video Anda Yang ketiga Identifikasi satu hingga dua kata kunci utama yang menggabarkan video Dan tonjolkan kata tersebut dalam deskripsi maupun judul Cari kata yang biasa digunakan orang pada penelusuran Seperti kata kunci yang muncul otomatis di tab penelusuran YouTube Yang ketika kita mengetik cara membuat apa Itu kan ada status keyword di bawahnya Nah itu Anda bisa pilih salah satu Itu juga cara memaksimalkan SEO Oke selanjutnya nomor empat Anda juga dapat memanfaatkan Google Trend Dan tool keyword yang banyak tersedia di Google Hal ini untuk mengidentifikasi kata kunci populer dan sinonimnya Dengan menyertakan berbagai istilah ini Anda dapat memaksimalkan traffic dari penelusuran Jadi gunakan Google Trend Google Trend itu setidaknya membantu kita melihat apa yang sedang trend saat ini Oke yang kelima Reset keyword yang sudah Anda pilih menggunakan tool SEO Seperti tab body, rival IQ, rank tracker dan YouTube analysis Loh kok YouTube analysis sih ya Jadi YouTube sendiri itu sudah membekali kita fitur tool SEO Yaitu di sumber traffic Anda bisa melihat dengan keyword Apa video Anda ditemukan oleh penonton Nah sumber traffic ya Sumber traffic penonton menemukan video Anda dengan kata kunci apa itu ada di situ Oke selanjutnya Hindari kata-kata yang tidak relevan dalam deskripsi Karena dapat mengurangi pengalaman penonton menonton video Anda Serta dapat melanggar beberapa kebijakan YouTube Seperti contohnya Seperti B0K3P B0K3P Konten ini mendapat perhatian seluruh umat manusia Namun sayangnya ini akan memicu pelanggaran kebijakan YouTube Karena YouTube itu sebelum meninjau sesuatu video itu sudah lihat judul Oke yang ketujuh Manfaatkan sosial media seperti IG, FB, WA Yang paling populer saat ini adalah TikTok Bisa dibilang zaman sekarang ini 8 dari 10 generasi Z Itu menggunakan TikTok Paling enak promo YouTube itu di TikTok Berikan penggalan-penggalan video YouTube Yang menurut Anda paling menarik Baru upload di TikTok Beri branding di situ nama YouTube Anda apa Mereka akan otomatis lari mencari nama channel Anda Yang kedelapan yaitu meningkatkan kualitas video Kualitas video Anda juga dapat menentukan konten Anda terhadap SKU Anda dapat secara bertahap meningkatkan kualitas video Anda Yang terpenting dalam hal ini adalah kualitas suara Beberapa penonton mungkin dapat memaklumi kualitas gambar ya Namun untuk suara penonton dapat dengan mudah mengabaikan video Anda Jika suara Anda tidak terlalu jelas Yang sembilan Tingkatkan frekuensi upload video Anda Jika Anda terlalu jarang mengupload video Hal ini juga akan mengurangi perhatian YouTube kepada channel Anda Jadwalkan video Anda minimal 1 minggu sekali Atau 2 minggu sekali Atau kalau enggak ya paling Paling ngangele saulan pisan 1 bulan sekali Itu paling anu sudah lah 1 bulan sekali Kalau memang enggak sempat Yang ke sepuluh Yang terakhir Manfaatkan fitur YouTube analisis Analitik pada bagian sumber traffic penelusuran YouTube Anda dapat melihat dengan keyword apa video Anda ditemukan Gunakan keyword tersebut untuk tag dalam video Anda Dan apabila memungkinkan gunakan keyword tersebut Sebagai kata kunci dalam judul dan deskripsi video Anda Jadi penggunaan tag dalam video Konten video Anda itu jangan Jangan tag-tag yang sembarangan Kalau bisa menurut saya itu tag-tag yang direkomendasi oleh tool-tool tersebut tadi Dan tag itu biasanya jangan sampai terlalu jauh dengan judul video Anda Jadi supaya penonton itu lebih mudah menemukan video Anda Karena tag itu menurut saya adalah pengganti judul video utama Anda Jadi gunakan tag di sumber traffic video analisis yang ada di studio YouTube Anda Oke YouTubers Sudah ada 10 tadi yang saya berikan Jadi tingkatkan potensi penelusuran dan penemuan channel Anda di YouTube menggunakan metadata tadi Terima kasih telah menonton channel saya Semoga bermanfaat Dan nantikan konten saya selanjutnya mengupas tentang analisis YouTube Dan semua metadata YouTube Oke terima kasih banyak Terima kasih telah menonton